Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia dan kita memasuki ronde kedua pada video Grand Prix 2022, lag yang kedua teman-teman. Dan pada kesempatan ini lagi-lagi saya akan menampilkan kepada anda permainan yang sangat menarik yang terjadi pada ronde kedua yaitu antara Grandmaster Anis Kiri menghadapi Grandmaster Nikita Pitugov. Dan bagaimana hasil setelah ronde kedua, saksikan sampai akhir karena kami akan menjelaskan kepada anda. Untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, disini Anis Kiri membeli langkah dengan E4, dibalas hitam E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gejah ke C4, pembukaan Itali di Papuan. Gajah ke C5, balasan populer Gyujo Piano, Rokade, dan kuda ke F6, mengancam peon pusat, juga mempersiapkan Rokade ke depan. D3 mensupport peon pusat, D6 saat ini. Kita lihat D6, selain mensupport peon juga membuka aktifnya gajah, juga ke depan kuda dapat bermanoeuvre mengancam gajah, karena apa peon ini juga sudah dilindungi. Peon ke C3 dilanjutkan dengan ide, ke depan membuka ruang bagi gajah, mendukung peon ke depan, terlebih dahulu benteng aktif mendukung peon, teman-teman. Disini H6 tentunya mengontrol petak penting G5. Bagaimana bang jika saat ini kuda ke A5 langsung terlebih dahulu? Tentu saat ini gajah tidak mundur, teman-teman, tetapi gajah ke B5 sekat. Ini yang akan terjadi, C6 menutup, maka gajah ke A4, dan kita lihat menyelamatkan diri ke depan, dan ada potensi juga peon melaju memforking gajah dan kuda. B5 saat ini, maka gajah mundur ke C2, gajah ke B6 tentunya menghindari forkingan ke depan, maka B4 tetap, kuda mundur A4. Dan kita lihat disini bahwa putih lebih dominan, teman-teman. A6, maka D4 saat ini. Petak pusat dikuasai, pertukaran peon, dan kita lihat secara signifikan. Disini hitam belum rokade, raja cukup aman, dan peon pusat dikuasai oleh putih. Untuk itulah, teman-teman, harus sangat penuh presisi. Kita kembali. Sehingga di dalam posisi ini, hitam melanjutkan dengan H6, dan ini cukup penting. Dibalas benteng ke E1 saat ini. Tentunya mendukung peon pusat, lalu ke depan men-support peon ke D4. Rokade, dan kuda B ke D2. Tentu main lain pada pembukaan Itali, permanen Itali, manuver kuda ke depan, teman-teman. Peon ke A5 dilanjutkan, dimana mencegah peon juga langsung mengancam gajah, juga mempersiapkan ruang bagi gajah ke depan. H3, dimana mengontrol petak penting G4, dan gajah ke E6. Menawarkan gajah, dan apa yang harus dilakukan oleh aneh sekiri atau putih di posisi ini. Dilanjutkan B3, teman-teman. Sebelumnya, apabila dicoba gajah memukul gajah, memang peon bertumpuk. Tetapi, ada keunggulan ke depan. Kita melihat bahwa membuka file F, dimana gajah juga menguasai diagonal ini cukup penting. Semisal kita lanjutkan kuda ke F1 sesuai rencana juga ke depan dapat men-support peon. Maka D5 saat ini. Kuda ke G3 juga men-support peon, sehingga peon juga dapat melaju. Maka menteri ke D7 menghubungkan ke depan. D4, maka peon memukul peon, pertukaran, dan peon memukul peon, teman-teman. Saling mengancam. Kuda memukul peon, maka gajah memukul peon. Gajah ke E3, maka kuda memukul kuda terpedahulu. Kuda memukul gajah, kuda memukul kuda, dan menteri memukul kuda. Pertukaran terjadi, dan kita lihat disini benteng memukul peon. Bahwa ini pun masih sebanding. Bedanya ialah peon sayap menteri 2 disini 3, disini 2 disayap raja 3. Dan kita kembali. Dan Anis Giri setelah mempertimbangkan hal tersebut, ia menolak untuk juga menukarkan gajah tetapi dengan B3. Dilanjutkan saat ini dengan D5, teman-teman. Menantang juga peon sehingga pertukaran terjadi. Kuda memukul kembali, dan kita lihat mengancam peon saat ini. Walaupun peon ini diancam 2 kali. Sekarang jadi pertanyaan apa yang harus dilakukan oleh putih. Yaitu kuda ke E4, selain mengancam gajah juga men-support peon. Terlihat sederhana tetapi cukup berbeda teman-teman. Di dalam posisi ini apabila kuda langsung memukul peon pusat, maka jelas kuda memukul peon mengancam menteri, teman-teman. Menteri ke C2 disini dapat kuda memukul kuda. Apa yang harus dilakukan? Memukul kuda menggunakan menteri atau memukul kuda menggunakan benteng? Kita akan bahas satu persatu. Apabila menteri memukul kuda, maka ada gajah ke D4. Kita lihat benteng ke depan akan hilang. Dan juga yang kedua, apabila benteng menerima kuda, maka tetap gajah akan ke D4. Benteng kembali ada kuda ke E2 skak pertukaran kualitas ke depan. Untuk itulah teman-teman, kita kembali. Sehingga di dalam posisi ini kuda ke E4 dimainkan, dan gajah ke B6 dilanjutkan menteri ke D2. Dimana dengan tujuan, walaupun terlihat menghalangi gajah, tetapi gajah ke depan akan aktif ke A3. Dan dengan bergeraknya menteri juga men-support peon, dimana kuda ke depan dapat bermaneuver, teman-teman. Menteri ke C8 saat ini, dimana mengancam peon H3 ke depan. Dan kuda ke G3 sesuai rencana membuka akses benteng dan kuda mengancam peon pusat. Dan apa yang harus dilakukan? Terlihat natural F6 tentunya men-support peon pusat, akan tetapi ini kurang akurat, teman-teman. Sebelumnya percaya itu tidak inilah komputer ya, walaupun tentunya ini sangat-sangat tidak mungkin itu ditemukan, yaitu benteng ke D8. Apa tujuan benteng ke D8? Apabila kuda memukul peon saat ini, memang peon ini dikorbankan, tetapi C6, teman-teman. Inilah kompensasi yang didapatkan ke depan, ada monster 2 gajah. Benteng ke I1, maka gajah tetap ke G7, dan inilah menjadi keunggulan, dimana bergeraknya benteng sebelumnya juga menghindari tempo ada gajah mengancam benteng. Inilah ke depan yang jadi pembeda. Di dalam posisi ini, tentunya dipilih langkah natural yaitu F6, maka dimainkan dengan D4 saat ini. Menteri ke D7 saat ini juga menghubungkan benteng melakukan pengembangan, maka gajah ke A3 mengancam benteng. Benteng ke F7, dan benteng ke I4 menupuk benteng ke depan di file E. A4 saat ini menawarkan peon, dan B4 tidak menerima, teman-teman. Kuda ke F4 saat ini mencoba menawarkan gajah, tentu diterima oleh putih, kuda memukul kembali, dan sesuai rencana benteng ke I1. Sebelumnya bagaimana bang jika dicoba dengan D5 memforking kuda? Makin jelas kuda ini tidak hilang dengan kuda ke G5 mengancam benteng. Kuda memukul kuda, peon H menerima, teman-teman. Dan kita lihat, lagi-lagi peon ini dipilih sehingga tidak bisa memukul kuda. Benteng ke D1 memperkuat, maka kuda menyelamatkan diri ke I7, dan ini pun masih cukup sebanding. Untuk itulah, teman-teman, disini Anda segeri langsung fokus juga tanpa membuang tempo, yaitu dengan benteng ke I1. Dilanjutkan kuda ke G5 saat ini, menawarkan kuda juga mengancam benteng, sehingga pertukaran kuda terjadi, peon H menerima tentunya, memukul ke arah pusat, lalu B5 mengancam kuda. Kuda ke A7 juga mengancam peon tanpa menyelamatkan peon H4 saat ini, teman-teman. Membuka juga langsung mengaktifkan benteng ke depan. Kuda memukul peon, dan peon memukul peon. Disini apa yang harus dilakukan? Peon memukul peon, teman-teman, dan ini pilihan terbaik. Apabila dicoba, semisal di dalam posisi ini terlihat gajah gratis dengan kuda memukul gajah, maka jelas ini sebuah kesalahan karena apa G6, dan ini cukup berbahaya ke depan. Benteng menyelamatkan diri, maka ada menteri mendukung ke depan ancaman skagmat, dan ini signifikan putih lebih baik, teman-teman. Untuk itulah di dalam posisi ini, gajah ini tidak diterima karena itu beracun dengan peon memukul peon, lalu dilanjutkan menteri memukul peon saat ini. Barulah saat ini kuda menerima gajah, maka benteng ke A4 sebagai kompensasi. Kita lihat, walaupun gajah ini dikorbankan, tetapi kuda menjadi sangat pasif di visi ini, teman-teman. Disini benteng ke depan juga akan sangat kuat mendukung, teman-teman. Kita lihat, kuda juga aktif ke depan. Dilanjutkan benteng ke E8 mensupport peon, dimana ke depan memukul peon sehingga membuka benteng mengancam benteng. Disini menteri ke A5, ancaman skagmat. Benteng ke F6 dengan tujuan membuka ruang bagi raja juga mungkin mengancam menteri, juga mengancam benteng. Langkah yang cukup menarik dari anda sekiri, kuda ke E4, mengancam benteng. Benteng ke F5 mengancam menteri. Bagaimana bang, jika di posisi ini benteng ke A6? Maka ini adalah sebuah kesalahan. Apakah anda dapat melihat taktik di posisi ini? Tentu dengan menteri memukul benteng, teman-teman. Dengan harapan peon menerima menteri, maka membuka kuda ke F6 skag, memforking semuanya. Jelas, disini signifikan putih lebih baik secara kualitas, juga peon-peon ini cukup lemah ke depan. Dan kita kembali ke partai aslinya. Sehingga di dalam posisi ini dilanjutkan benteng ke F5 mengancam menteri, sehingga kuda menutup, juga ke depan ancaman skag mat, teman-teman. Karena apa? Peta ini dikontrol oleh kuda. Sehingga benteng memukul kuda, menteri memukul kembali. Dan disinilah posisi yang juga mungkin menantang ke depan, yaitu dengan C5. Tetapi ini sebuah kesalahan, teman-teman. Mengapa ini sebuah kesalahan? Kita akan melihat ke depan. Sebelumnya, apabila di posisi ini kuda ke C4, ini adalah salah satu opsi yang bisa dilakukan. Menteri ke G6 saat ini, karena ini ke depan yang dilanjutkan, maka ke depan kuda ke D6. Oke, teman-teman. Di mana setelah benteng ke H7, di mana disini ke depan men-support ke depan, ini akan berbeda dengan menteri ke F7 sudah bisa. Karena apa? Kuda melindungi menteri ini. Sehingga dilakukan skag, disini dimakan saja, teman-teman. Sehingga tidak mungkin pertukaran menteri terjadi dan benteng menyelamatkan diri, dan ini pun komplit bahwa hitam masih lebih baik. Namun di dalam posisi ini, dimainkan yaitu dengan pion ke C5, maka ini berbeda menteri ke G6. Sebelumnya, ini juga sebuah jebakan apabila pion memukul pion, inilah yang dipancing oleh hitam, teman-teman. Karena apa? Gajah ke D8 mengancam menteri dan benteng. Menteri menyelamatkan diri, maka jelas pertukaran menteri terjadi, dan disini pun hitam lebih baik. Gajah ke A5 dapat, maka pertukaran pun ke depan akan terjadi, dimana disini mengancam benteng-benteng ke E3, kuda ke B5, benteng ke C4, gajah ke B4, dan cukup solid posisi dari hitam. Dan kita kembali ke partai aslinya. Tentunya setelah langkah C5 ini, anis kiri juga menemukan taktik yang cukup tepat, yaitu dengan menteri ke G6. Mengancam gajah juga ancaman skak ke depan. Gajah ke D8 mengancam benteng, dan setelah benteng ke H7, percaya atau tidak, disini juga hitam menyerah. Karena apa? Menteri ke F7 saat ini tidak lagi berlaku karena kuda tidak ada di posisi ini, maka ada defleksi, teman-teman. Benteng melakukan skak, memaksa pertukaran kualitas, jelas putih lebih baik. Oke, dan juga jika di dalam posisi ini dicoba yang berbeda, semisal pion memukul pion, maka jelas menteri dapat ke H5 ancaman skak mat. Raja ke F8 melarikan diri, tetap benteng ke H8 skak. Raja ke E7 benteng memukul pion skak, ke depan benteng akan hilang, teman-teman. Kita lihat banyak sekali ancaman. Raja ke D6 sebenarnya melakukan skak, menghilangkan menteri, sudah cukup unggul, dengan benteng memukul benteng juga sangat unggul, jelas disini putih. Sangat unggul dan mudah ke depan untuk memenangkan permainan, teman-teman. Bagaimana permainan ini? Dan kita melihat bahwa Andes Giri tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga cukup apik untuk menyerang di permainan kali ini. Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan berikut adalah hasil setelah hari kedua, lag yang kedua. Dimana Ejen Bakrot imbang dengan Dimitri Andreykin, Sam Saklan mengalahkan Alexander Grishuk, Anes Giri mengalahkan Nikita Vitugov ini yang sudah kita bahas, Amin Tabetebei imbang dengan Pintalahari Krishna, Fidit Gurati mengalahkan Vladimir Fedosev, Alexei Syirov imbang dengan Richard Rapot, Maksim Vagelagraf imbang dengan Sakya Mamedyarov, dan Alexander Pratke imbang dengan Yu Yang Ye. Demikianlah permainan hari ini, jika suka, beri like dan juga komentar ke depan apa yang akan kita buat selanjutnya. Permainan siapa yang akan kita cover, teman-teman. Salam Jatuh Tok Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!